Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meresmikan Taman Kulinir UMKM Sigir Sukaraja di Kecamatan Bumiwaras, selasa tanggal 18 Januari tahun 2023. Taman UMKM ini diharapkan menjadi tempat wisata baru sekaligus membantu usaha UMKM di Bandar Lampung. Eva berjanji kepada para pegiat UMKM di Sukaraja memberikan pinjaman tanpa bunga bagi usaha kelontong dan kuliner. Menurut Eva, toko kelontong akan mendapatkan pinjaman tanpa bunga 15 hingga 20 juta rupiah. Sedangkan UMKM 25 juta hingga 50 juta. Taman Kulinir UMKM Sigir Sukaraja memiliki 28 kios. Masing-masing kios berukuran 3x5 meter. Semua kios kini sudah terisi. Kios itu dibuka pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Tentunya yang ada di Taman Kulinir. Kepala OPD, bagian badan, agar khusus camat, dan nurase Kota Bandar Lampung, terima kasih banyak. Dan juga dari Porkopinda, terima kasih. Harapan kita Kota Bandar Lampung harus lebih baik lagi. Dan juga terima kasih kepada seluruh Puskesmas yang ada di Kota Bandar Lampung, Puskeskel. Nanti sebentar lagi kita juga ada beberapa pengecetan yang ada di Puskeskel di Kota Bandar Lampung. Yang ada di daerah sini. Juga titip kepada camat, di alurah, lingkungan, RT, limas, dijaga tempat ini dengan baik. Terutama bagi penggiat UMKM, jaga kebersihannya. Kalau kita sama-sama menjaga kebersihannya, insyaAllah, jangan mentang-mentang kita sudah sini, langsung dilupakan semuanya. Karena dari kita untuk kita. Kalau kita bisa menjaganya, insyaAllah. Apalagi ke depan, Kota Bandar Lampung, siap bergerak untuk pembangunan di Kota Bandar Lampung. Kita percantik Kota Bandar Lampung. Dan kita harapkan semua yang datang ke Kota Bandar Lampung lihat keindahan di Kota Bandar Lampung. Kepada F, juga ada Padan DIM, melalui Kasdim, Padan Ramil, dan juga Pak Kapolsek, dan juga dari pengadilan agama. Terima kasih. Juga ada dari Kemenok, sama ada dari pengadilan negeri. Habib khusus ini ada BI, dan juga penggiat usaha. dan juga penggiat usaha. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.